Bukan pilkada, Anies dipastikan lengser 2022 karena tersandung undang-undang ini oleh Bion Purnama, siwet.com. Awalnya saya sempat berpikir Anies pasti akan kembali untuk maju di pilkada DKI Jakarta tahun 2022. Dan kalau menang lagi, bisa jadi batu loncatan untuk mengikuti pilpres tahun 2024. Awalnya saya sempat membayangkan akan seperti apa serunya pilkada DKI Jakarta di tahun 2020 nanti. Siapa lawan yang sepadan untuk mengalahkan gubernur ayat dan mayat ini? Risma kah? Atau akan muncul nama lain yang tidak disangka-sangka? Sampai kemudian mata saya tertuju pada sebuah berita lama, berita tahun 2017. Di situ headlinenya tertulis, Anies dan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2017 harus berhenti di 2022. Dalam artikel tersebut, tercantum bila Anies dipastikan tidak menjadi gubernur DKI Jakarta lagi selepas tahun 2022. Kepastian ini muncul akibat adanya ketentuan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pilkada serentak itu, disebutkan bahwa untuk mengakomodir keperluan pilkada serentak, setelah selesainya masa jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2017-2018, maka tidak akan langsung dilakukan pilkada. Seorang pejabat Kepala Daerah akan memimpin pemerintahan daerah untuk sementara waktu sampai tahun 2024. Berikut petikan Pasal 201 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Dengan kata lain, Anies dan sejumlah kepala daerah lain hasil pilkada 2017-2018 tidak akan bisa langsung bertarung memperpanjang jabatannya, karena mereka akan digantikan seorang pejabat atau PJ, sampai digelarnya pemilu serentak pada tahun 2024. Untuk mengisi jabatan Kepala Daerah yang habis masa jabatannya hingga 2022 dan 2023, hingga pilkada serentak 2024, diangkat pejabat Kepala Daerah. Bukan PLT, tapi PJ, ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi. Sedangkan terkait pemilihan dan pengangkatan PJ ini, Pramono mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, di mana menurutnya hal ini nantinya akan mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Selama tidak ada revisi mengenai aturan tersebut, maka Klausul Kepemimpinan Penjabat Kepala Daerah sampai tahun 2024 tetap berlaku. Namun dengan catatan, Undang-Undang Pilkada ini tidak mengalami revisi, hingga dilakukan Pilkada Serentak 2024 yang akan datang, kata Pramono. Dan hingga tahun 2020 ini, tidak terdengar ada revisi atau permintaan untuk revisi, di mana rencananya pemilu Serentak, Pilpres, dan Pileg digelar pada April. Kemudian pada November digelar Pilkada. Seandainya Undang-Undang tersebut tetap terlaksana, maka pendukung Anies harus siap-siap kecewa. Karena yang didukung harus jadi pengangguran dan kehilangan panggung untuk berakrobat selama dua tahun. Bilapun Anies memutuskan kembali di tahun 2024, Anies harus memilih satu di antara dua. Memilih mengikuti Pilkada DKI Jakarta atau mengikuti Pilpres 2024. Perlu saya tekankan, Undang-Undang Pilkada Serentak ini sudah disahkan tahun 2016. Ini terlihat dari nomornya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, setahun sebelum Pilkada DKI 2017 berlangsung. Jadi jangan dikira bila Undang-Undang tersebut adalah produk baru yang dikeluarkan untuk menjegal gubernur terkodoh versi Google ini. Nah, bagi warga DKI, apalagi yang kecewa terhadap gubernur yang pintar menata kata ini, tapi tidak bisa kerja ini, setidaknya dapat bernafas lega selama dua tahun sebelum pemilu serentak dilaksanakan. Yang terpenting bagi warga Jakarta dan anggota Dewan yang sekarang adalah mengawal anggaran DKI Jakarta tahun 2021-2022 agar tidak terjadi mark-up gila-gilaan yang bisa jadi sebagai upaya untuk mengumpulkan dana bagi pemilu 2024 nanti. Terima kasih telah menonton!